One day at a time, sweet Jesus, that's all I... Selamat malam Bapak Buzereng, saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kita akan kembali belajar dari Amsal Pasal 16, bahwa apapun yang kita lakukan bersama dengan Allah, akan mencapai tujuan yang sudah Tuhan tetapkan. Sebelumnya kita berdoa, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, kesempatan yang baik untuk kami bersama-sama, merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Kau menuntun kami, sehingga dalam segala perencanaan kami, apapun yang kami lakukan, bahwa segala sesuatunya dari Engkau, di dalam Engkau, dan untuk Engkau. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amsal 16, ayat 1-3 berkata demikian, Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban tidak berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Berkat pertama yang saya terima daripada ayat yang 1-3, ini adalah ketika saya dan kita semua memiliki sebuah perencanaan dalam hidup, dan ketika kita akan melaksanakannya, kita perlu memastikan bahwa apakah rencana-rencana kehidupan kita adalah rencana yang berasal daripada Tuhan. Apakah saya dan kita semua sedang melaksanakan, mengerjakan rencana Allah yang Tuhan sudah tetapkan? Dalam sebuah rencana kita bisa mendapati bahwa Allah dapat memurnikan hati kita dalam sebuah perencanaan, dan oleh karenanya kita dimampukan untuk menyerahkan segala sesuatu yang kita rencanakan. Dan pada waktu kita membawa rencana kita kepada Allah, kita meyakini bahwa rencana itu adalah bagian daripada apa yang Tuhan mau dalam hidupan kita, yang mungkin kita tulis, kita susun, dan bahwa ketika kita memastikan diri kepada Tuhan, bahwa ini adalah rencananya kita dimampukan untuk mengerjakannya. Karena ada jaminan, pada waktu kita mengerjakan rencana Allah, Allah ada bersama dengan kita. Yang kedua di atem empat berkata demikian, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapertakan. Seseorang yang ada dalam Kristus Yesus meyakini bahwa dirinya tidak pernah Allah tetapkan untuk tujuan-tujuan hari malapertakan. Tetapi dalam segala laku, pekerjaan, pelayanan, dan apapun juga yang Tuhan percayakan dalam setiap nafas kehidupan, ia meyakini segala sesuatunya untuk kemuliaan Allah, untuk dia saja. Dan dalam rancangan Allah, ia sudah menetapkan umat pilihannya adalah umat yang akan membawa kemuliaan bagi seluruh dunia, membawa damai, membawa terang, membawa kebaikan dan kasih Allah yang besar atas seluruh dunia ini kepada mereka yang belum pernah mendengar dan mengenalnya. Dan itulah tujuan yang Tuhan nyatakan dan tetapkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam setiap segi kehidupan, kita menjadi orang-orang yang semakin hari, semakin sempurna, semakin mirip dengan Tuhan kita Yesus Kristus, yang pada akhirnya, karena dia, kita dapat membawa kemuliaan Allah. Dalam segala sesuatu yang paling kecil, bahkan dalam tantangan-tantangan besar yang kita hadapi, kita ditetapkan untuk membawa kemuliaannya. Kenyataan ini akan membawa arah hidup kita kepada arah yang benar, sesuai dengan bagian pertama, bahwa kita punya rencana, dan rencana itu adalah berasal daripada rencana Allah itu sendiri. Dan yang ketiga, di ating ketujuh, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Siapapun kita, kita tidak ingin memiliki musuh. Kalau menurut di bagian yang kedua, setiap tindakan, perkataan yang tulus dalam kehidupan kita, dapat menjadi sebuah ungkapan penyembahan yang akan memulihkan alam. Sebuah persembahan yang menghormati dia, dia yang senantiasa memperhatikan jalan hidup kita. Bahkan untuk hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, bahwa segala sesuatu di ating ketujuh, maka musuh orang itu pun didamaikan dengan dia. Usaha kita untuk berdamai dengan seseorang tidaklah cukup. Mengapa demikian? Kita tidak bisa memaksakan orang itu untuk mengasihi dan mengampuni kita. Tetapi Allah bisa mengubah hati seseorang itu. Dan akhirnya, perdamaian bisa saja terjadi karena Allah yang ada dan bertindak untuk hidup kita. Mengubah hati kita, mengubah hati orang-orang yang mungkin menganggap kita adalah sebagai musuhnya. Karena itu, Bapak Buzara, pentingnya Allah dalam setiap sengi kehidupan kita. Yang akan menolong kita untuk memastikan, mewujudkan impian, cita-cita, harapan kita di masa kini dan masa depan. Yang didasarkan dari rencana-rencananya, yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, bersama dia, untuk dia, dan oleh karena dia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami melihat bagaimana karyamu dinyatakan. Seringkali kami dibingungkan rencana-rencana yang ada pada kami adalah apakah adalah rencanamu atau bukan. Karena seringkali kami tidak bertanya kepadamu atau tidak membawa rencana-rencana kami dan memastikannya sesuai dengan kebenaran firmanmu. Tapi malam hari ini kami ditegukan bahwa Tuhan memiliki rencana yang besar untuk kami tangkap, untuk kami kerjakan di dalam penghormatan yang tulus kepada Tuhan. Bahkan di dalam segala kehidupan dan tantangan kami, Tuhan menolong kami untuk segala sesuatu yang tidak bisa kami kerjakan. Mengubah hati orang-orang di sekitar kami. Karena itu Tuhan kami rindu seperti kebenaran firman Tuhan. Melakukan segala sesuatunya di dalam Engkau, demi Engkau, dan hanya karena Engkau saja. Terima kasih untuk kasih karunia dan anugerah yang besar atas kehidupan kami. Cemaat Tuhan. Apapun persoalan hidup mereka, Tuhan menolong supaya kami semakin hari semakin berubah sesuai dengan gambaran anakmu yang tunggal Yesus Kristus. Amin.